Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sufie Runisa, aku dari Prodi Bahasa dan Kebudayaan Jepang, Angkatan 2019. Selain berkuliah, aku juga anggota aktif Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Kebudayaan Jepang, atau biasa disebut dengan Hijansa. Di video ini, aku akan membagikan pengalamanku selama mengikuti program jangka pendek Bahasa dan Budaya di Universitas Hiroshima secara online. Kegiatan tersebut diadakan oleh Universitas Hiroshima. Diadakannya itu dari tanggal 8 Februari sampai 19 Februari 2021. Di Indonesia secara online. Banyak hal-hal yang dipelajari di sana, seperti belajar Bahasa Jepang yang tidak dipelajari di Universitas yang ada di Indonesia, belajar permainan tradisional Jepang, budaya Jepang, olahraga Jepang, sejarah kota Hiroshima, dan tempat-tempat wisata yang ada di Hiroshima. Oh iya, selain itu, kita juga belajar tentang sistem pendidikan yang ada di Jepang juga lho. Yang aku dapat itu banyak banget. Di antaranya itu, aku jadi lebih pede dan berani berbicara Bahasa Jepang di depan banyak orang. Apalagi di sana, kita belajar itu mengasah Bahasa Jepang itu dengan native Jepangnya secara langsung, walaupun secara online sih. Dan, aku juga di sana mendapatkan info-info beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas yang ada di Jepang, terutama di Universitas Hiroshima. Lalu juga, aku diajak turun perpustakaan Universitas Hiroshima. Oh iya, nanti kalian juga akan dapat sertifikat juga lho. Untuk kalian yang ingin daftar, kalian bisa cek postingan sosmed Prodibahasa dan kebudayaan Jepang. Di sana nanti akan ada dokumen penjelasan yang bisa diunduh. Setelah itu, kalian tinggal ikuti saja petunjuk di dokumen tersebut. Oh iya, aku punya tips dan pesan buat kalian lho. Untuk pesannya, kalian jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu ya. Hanya karena kalian merasa belum jago dan takut salah. Takut salah berbicara Bahasa Jepang di depan native Jepangnya langsung. Karena di sana, kalian bukan berarti sudah jago. Di sana itu, kalian belajar untuk bisa menjadi jago. Dan sedangkan tipsnya, untuk kalian yang ingin mengikuti, kalian bisa nabung dari sekarang lho. Agar bisa mempersiapkan keuangan. Dan kalian bisa mengikuti kegiatan tersebut. Oke? Oke, sekian cerita dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi buat kalian yang minat ikut program ini. Bye-bye, matane! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.